Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID. Bertemu lagi bersama saya di video kali ini. Saya nyobain varian terbaru dari Snack Boncabe Macaroni Crispy. Nah, untuk varian terbaru dari Boncabe Snack Macaroni Crispy itu adalah yang varian Big Puff, cuy. Dan untuk rasanya tuh ini, tertera di bagian bawah tuh adalah rasa Roasted Corn. Untuk harganya tuh nih ya, satuannya tuh harganya Rp 2.000 gitu ya. Tapi saya beli di Commerce nih ya, satu renceng dengan harga Rp 18.500. Nah, kita lihat dulu aja nih dari si kemasannya. Nih, bisa dilihat untuk kemasannya tuh ini bisa dibilang bertemakan warna hijau ya. Kita lihat dulu aja dari bagian atasnya. Kobe Snack Boncabe Macaroni Crispy Big Puff nih. Rasa Roasted Corn untuk berat besinya 25 gram. Dan untuk levelnya adalah level 0. Gimana nih untuk rasanya ya, dan bentuk Big Puff ini tuh ya, kayaknya sih kelihatannya agak beda gitu. Oke, udah dibuka dan wow, yap, emang beda untuk ukuran dan tekstur dari si Boncabe Macaroni Crispy yang di Puff ini, cuy. Nih, bisa dilihat ya. Untuk ukurannya tuh, kalau saya lihat ini lebih tebal. Ya, lebih tebal, lebih besar. Dan ya, kayak Macaroni sih ya, bentuknya tuh sebenarnya kayak Macaroni Crispy yang sebelumnya. Tapi ini, karena ukurannya lebih besar, jadi ini tuh versi yang digoreng agak ngembang ya. Yang dimasak agak ngembang dan di si Macaroni-nya juga kelihatan banget nih ya. Dilapisi dengan bumbu-bumbu roastered corn yang lumayan tebal. Dan dari aromanya tuh ya, wow. Aroma kuat roastered corn untuk rasa atau aroma si roastered cornnya tuh ini, aroma jagung bakar-jagung bakar yang bubuk yang pasaran gitu ya. Yang kilauan ada, terus yang dipakai di snack-snack atau yang dipakai juga di kayak cimin, kayak pokoknya di tukang dagang-tukang dagang itu tuh aroma si jagung bakarnya persis kayak si Macaroni Crispy Big Puff ini tuh. Kita lihat dulu aja nih ya, satu dulu. Tuh ya, kalau dipegang gini kan kelihatan besarnya. Ini lebih besar dari yang Macaroni Crispy, Boncabe yang sebelumnya. Terus warna si Macaroni-nya juga ini cenderung lebih apa ya? Kalau saya lihat sih ini lebih mudah ya, lebih bersih dan lebih terang ya warnanya tuh. Tapi untuk teksturnya tuh bisa dilihat, ini teksturnya tuh tekstur-tekstur yang Macaroni ngembang ya. Gimana nih untuk rasanya? Langsung aja saya cobain nih. Snack, Boncabe, Macaroni Crispy, Big Puff, rasa roastered corn. Bismillahirrahmanirrahim. Bener cuy, kita bahas dulu aja dari tekstur. Teksturnya tuh emang beda dengan Snack, Boncabe, Macaroni Crispy yang sebelumnya ya. Karena ini tuh bisa dibilang Macaroni yang lebih ngembang dari yang si Snack, Boncabe, Macaroni Crispy yang sebelumnya. Tadi tekstur lebih renyah ya, crunchy banget. Dan karena ini digorengnya lumayan ngembang, Jadi teksturnya tuh gak, apa ya, gak agak, gak sekerasi Snack, Boncabe, Macaroni Crispy yang sebelumnya ya. Walaupun bisa dibilang Snack, Boncabe, Macaroni Crispy yang sebelumnya tuh waktu digigit tetap crunchy ya. Tapi ya gak se-crunchy yang Big Puff ini. Dan yang Big Puff itu tuh pokoknya teksturnya tuh gak sekerasi Snack, Boncabe, Macaroni Crispy yang sebelumnya ya. Yang ukurannya lebih kecil. Walaupun di si yang Big Puff ini tuh crunchy, Lebih gampang hancur, Tapi Waktu dikunyah tuh saya ngerasain juga masih ada sedikit keras-keras tekstur Snack, Boncabe, Macaroni Crispy yang sebelumnya. Walaupun si tekstur agak kerasnya tuh gak keseluruhan satu Macaroni cuy. Jadi bisa dibilang dalam serpihan-serpihan kecil. Dan dari segi rasa, Si bumbu jagung bakarnya tuh ini bener-bener melapisi Si makarninya cuy. Bumbunya tebal, merata, Gurih juga ya. Jadi rasa tawar-tawar dari si Big Puffnya tuh gak kerasa cuy. Karena ada si bumbu jagung bakar yang melapisi lumayan tebal. Tapi Kita bahas dari rasa si bumbunya ya. Dari segi rasa bumbu si jagung bakar ya. Saya rasa terlalu standar cuy. Untuk rasa jagung bakarnya tuh ya, rasa jagung bakar yang bumbu bubuknya itu tuh gampang ditengui lah di warung-warung gitu. Jadi untuk bumbunya agak terlalu biasa ya. Gak kayak snack Boncabe Macaroni Crispy yang sebelumnya ya. Ada yang rasa nacho cheese, kris original. Kan itu tuh rasanya tuh punya rasa ciri khas dari si Boncabeynya gitu. Dan yang ini nih, yang level zero juga. Walaupun rasa original ya. Tapi rasanya tuh adalah rasa-rasa ciri khas dari si snack Boncabeynya gitu. Kalau ini rasa bumbu bubuknya. Saya rasa terlalu pasaran. Tapi sih, untuk nyemil-nyemil, untuk jadi temen nasi, ini bisa dibilang enak ya. Dan, oh, setelah mau habis. Di sini saya baru ngerasain. Ada sedikit banget rasa pedas ya. Mungkin dari merica gitu ya. Tapi untuk rasa pedasnya tuh ini bisa dibilang nyaru-nyaru. Kalau kalian penasaran ya, pengen nyobain juga snack Boncabey Macaroni Crispy Big Puff Rasa Toset Korn atau Jagung Bakar. Link pembelian bakar saya sertai di deskripsi. Jadi kayaknya segitu aja video kali ini. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan komen. Saya kedepannya bikin video apa lagi. Dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Biar tiap ada video baru, kalian dapat notifikasinya. Bye!